Pemko Batam melalui dinas perindustrian dan perdagangan akan memberikan sanksi kepada SPBU yang tidak menjadikan BBM jenis premium. Keputusan ini merupakan kesepakatan disperinda, pertamina, pengelola SPBU dan instansi terkait yang mewajibkan SPBU kembali menjual BBM jenis premium setelah mengalami kelangkaan di akhir tahun 2020 lalu. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Gustian Riau, mengatakan kuota premium untuk satu tahun di Kota Batam cukup. Seperti di tahun 2020, kelangkaan terjadi karena pertamina membatasi penjualan BBM jenis premium. Di tahun 2020 ini Kota Batam mendapat tambahan jatah premium 10% dari kuota tahun 2020. Karena itu, disperinda mewajibkan SPBU menjual BBM jenis premium. Jika tidak menjual premium, Pemko Batam akan merekomendasikan SPBU tersebut ditutup serta diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disperinda berharap, di masa sulit pandemi COVID-19, SPBU jangan mebebani misalnya kecil. Sansi bagi SPBU yang tidak membuka premium, kita akan mencoba memproses kepada pertamina untuk menutup SPBU tersebut. Yang kedua, akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka kita akan mengotot itu. Kenapa? Di masa pandemi ini, yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangan kita menambah beban masyarakat lagi. Apalagi dengan penambahan beli mobil, minyak mobil dari Pertalek 92. Masyarakat sudah susah, kenapa? Sudah susahkan gitu. Nah inilah angka-langka kita. Untuk pengelolaan distribusi premium, Disperindak akan memperlakukan kartu kendali. Sama halnya dengan BBM jenis solar yang sudah berjalan dari tahun lalu. Kartu kendali ini nantinya akan memiliki beberapa kriteria dan persyaratan. Di antaranya jenis kendaraan motor atau mobil dan tahun kadaluarsa kendaraan. Kendaraan umum dan pribadi juga akan dibedakan. Kartu ini akan diterapkan pada bulan Februari nanti. Dari Batam, Mohamzani Ainyus melaporkan.